Sementara itu, para pemudik juga mulai memadati pulbus di kawasan Amplas Medan Sumatera Utara. Kenaikan jumlah calon penumpang mencapai 30 persen. Sejak pagi, calon penumpang yang hendak pulang kampung berdatangan untuk membeli tiket, terutama perjalanan dengan tujuan Duri, Dumai, Bang Kinang, dan Pekan Baru. Selama dua hari terakhir, kenaikan jumlah penumpang berkisar hingga 40 persen dibanding hari biasa. Sejumlah calon penumpang mengaku baru kali pertama pulang kampung setelah merantau. Mereka ingin merayakan Natal bersama keluarga di kampung halaman. Agen bus memprediksi kenaikan jumlah penumpang akan sama dengan libur Natal tahun lalu, yakni sekitar 30 persen. Berdasar pengalaman, puncak arus mudik terjadi pada H-3 Natal.